Pemirsa Majelis Hakim, Sidang Perkara Penghapusan Red Notice Terpidana Joko Chandra menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Irjen Paul Napoleon Bonaparte. Majelis Hakim beralasan proses penyidikan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah sesuai prosedur. Dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa Napoleon Bonaparte dan tim kuasa hukumnya. Dalam murayannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis menjelaskan penyidikan terhadap terdakwa telah sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana dan prosesnya telah diputusah dalam sidang prapradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara sidang perkara Red Notice Joko Chandra dengan terdakwa Brikjen Paul Prasetyo Utomo kembali digelar di pengadilan tipikor Jakarta. Sidang kali ini menghadirkan saksi mantan sekretaris NCB Mabespori Komjen Paul Purnawirawan Setio Wasisto. Dalam kesaksiannya, Setio menjelaskan kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai prosedur penghapusan Red Notice melalui NCB Mabespori. Selain Komjen Paul Purnawirawan Setio Wasisto, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan tiga saksi lainnya yakni Sandi Andaryadi, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Ferry Triardiansyah, PNS Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan Winarno alias Wiwis yang merupakan sopir. Tujuh penambang masuk yang tertimbun di Kota Waringin, Kalimantan Tengah masih belum bisa dievakuasi karena baja kendala yang dihadapi oleh Tim Sar. Pihak keluarga pun pasrah dan membuat surat pernyataan penghentian pencarian. Higa hari keempat sejak musibah longsor penambangan ilegal di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Tim Sar belum mampu mengevakuasi tujuh korban yang tertimbun. Tim Sar gabungan menemukan kendala dalam proses evakuasi. Mereka hanya mampu masuk beberapa meter saja di lubang tambang yang kedalamannya mencapai 65 meter. Melihat kondisi ini, keluarga korban yang berada di lokasi tambang pun pasrah. Perwakilan pihak keluarga yang masih berada di lokasi tambang membuat surat pernyataan. Mereka ikhlas jika Tim Sar menghentikan proses evakuasi dan tidak akan menuntut secara hukum. Dengan ini menyatakan, satu, setuju dihentikan kegiatan evakuasi penyelamatan oleh tim tidak menuntut secara hukum kepada semua pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Basarnas, TNI, Porli atas dihentikannya kegiatan evakuasi penyelamatan korban bencana. Surat pernyataan ini ditanda tangani tiga orang perwakilan keluarga korban yang merupakan warga Tasik Malaya, Jawa Barat. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jaguan Pamungkas, Ainyus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin, Kalimantan Tengah menggelar simulasi pencoblosan surat suara di tengah pandemi COVID-19. Saat pandemi, pemilih setiap TPS dibatasi dan wajib terapkan protokol kesehatan. Simulasi pencoblosan pilkada 2020 digelar di TPS 11 Kelurahan Bamanghulu, Kalimantan Tengah dengan melibatkan petugas KPPS, Linmas, dan calon pemilih. Setiap pemilih yang hendak menggunakan hak suara harus menerapkan protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga mencuci tangan. Hasil simulasi nantinya akan dijadikan bahan evaluasi oleh KPU untuk mencegah penyebaran COVID-19 di TPS saat pencoblosan 9 Desember mendatang. Simulasi ini juga salah satu penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah ketika kami menyediakan APD lengkap. Sesuai dengan aturan bahwasannya petugas kami melaksudkan menggunakan APD lengkap. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, KPU membatasi pemilih maksimal 500 orang dan wajib periksa suhu tubuh. Pemilih juga wajib menggunakan masker saat ke TPS. Pemilih mencoblos surat-suara dengan paku yang disediakan. Petugas TPS wajib menyemprot paku dengan disinfektan secara berkala. Usai mencoblos, pemilih tidak jelupkan jari ke tinta. KPU mengganti tinta dengan tinta semprot atau tetes. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah, Anyus melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan di Pantau Ketat. Termasuk penyelenggaraan Pilkada harus jadi perhatian semua pihak dan protokol kesehatan harus diterapkan secara tegas. Yang sejauh kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul. Jangan sampai kendor dan juga memunculkan beresiko, memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback, muncul lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada. Karena ini tinggal kurang lebih dua minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID-19 dan ekonomi. Tegakkan aturan, kemudian terus disipin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, terutama nanti pada saat hari pencoblosan. Dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Pemirsa selebgram Milen Seherus menangisi dan menyesali perbuatannya. Kami kembali usai jeda. Berikut tetap Ladi Ayu Sore.